Ya selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan malam hari ini Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di kelas Nah pada kesempatan itu Kita mendapatkan sebuah studi kasus Dimana pada sebuah sekolah Kelulusan siswa ditentukan dari nilai rata-rata Yaitu kelas 10, kelas 11, kelas 12 Pada masing-masing kelas tersebut Nilai yang diambil adalah nilai rata-rata IPA, IPS, Matematika Kemudian siswa dinyatakan lulus Apabila nilai rata-rata lebih dari atau sama dengan 65 Maka keterangannya itu adalah lulus Dan kemudian mendapatkan grade A Kemudian nilai rata-ratanya itu sama dengan 75 Maka keterangannya itu adalah lulus dan gradenya adalah B Kemudian nilai rata-ratanya itu adalah lebih dari atau sama dengan 65 Maka keterangannya itu adalah lulus dan gradenya itu adalah C Nah kemudian jika nilai rata-rata itu kurang daripada 65 Maka keterangannya itu tidak lulus dan gradenya itu adalah D Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana kita menyelesaikan kasus seperti ini di dalam sebuah pemprograman bahasa C Nah langkah yang harus kita perhatikan adalah Kita menghitung pada masing-masing kelas itu ada nilai IPA, IPS, dan Matematika Kemudian di setiap kelas pasti memiliki nilai-nilai yang berbeda Nah kita akan lihat contoh ke dalam bahasa pemprograman Nah dalam contoh disini saya sudah membuat beberapa variable Variable yang saya gunakan disini adalah IPA X IPA X ini maksudnya adalah nilai IPA pada kelas 10 IPS X Matematika X Nah ini adalah kelas 10 Kemudian IPA XI Ini artinya adalah IPA kelas 11 Nah kemudian disitu ada IPA kelas 12 Matematika kelas 12 Dan ini adalah variable hasil Karena nanti semua nilainya itu akan diakumulasi atau disimpan dalam variable hasil Nah setelah itu sudah selesai kita tentukan variable Selanjutnya kita menentukan inputan Nah yang pertama kita tentukan inputan dulu Pada kelas 10 Disini sudah saya buat keterangan Nilai untuk kelas 10 Dimana nanti diminta memasukkan nilai IPA Nilai IPS Nilai Matematika Nah disini kita perhatikan Ini adalah variable yang sudah saya buat Dan saya sesuaikan untuk nilai Kelas 10 Nah kemudian di bawah ini kita perhatikan Disini kita diminta untuk memasukkan nilai kelas 11 Ada IPA, IPS dan juga nilai matematika Dan juga nilai matematika Sama dengan proses pada nilai kelas 10 Nah kemudian di kelas 12 juga sama prosesnya Ada nilai IPA, nilai IPS dan nilai matematika Nah setelah semua nilai kelas itu sudah kita masukkan Selanjutnya itu kita simpan dalam sebuah proses Nah proses itu kita kan sudah membuat variable namanya hasil Nah hasil ini yang kita gunakan untuk mengakumulasi semua nilai Nah disini kita lihat hasil Berarti disini kita menjumlahkan nilai IPA, nilai IPS, nilai matematika Ini untuk kelas 10 ya Nah kemudian kita juga memasukkan nilai kelas 11 Nah nilai ini kelas 11 Nah kemudian nilai kelas 12 Ini kita masukkan Nah karena disini jumlah inputannya ada 9 Karena disini kita adalah mencari nilai rata-rata Karena rumus rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data Nah banyak datanya ini adalah 9 Jadi kita masukkan angkanya disini adalah 9 Nah kemudian setelah itu sudah selesai Kita membuat operator logika Nah di dalam mana dalam operator logika tersebut Sudah sesuai dengan seturi kasus yang kita buat Yang pertama jika hasil lebih dari atau sama dengan 65 Maka nanti akan menampilkan nilai Kemudian keterangannya adalah lulus Dan gradenya itu adalah A Kemudian jika nilainya itu lebih dari atau sama dengan 75 Maka hasilnya itu adalah B Dan gradenya itu adalah B Seperti itu ya maksudnya keterangannya lulus Dan gradenya adalah B Nah seterusnya juga seperti itu 65 lebih dari atau sama dengan 65 Maka hasilnya lulus Dan gradenya itu adalah C Nah kemudian kalau hasil itu Ternyata kurang dari 65 Maka keterangannya tidak lulus Dan gradenya itu adalah D Nah kemudian else disini Else disini digunakan untuk Menyatakan jika semua pernyataan di atas Ternyata tidak dipenuhi Maka kita dapat menggunakan pernyataan else ini Nah seperti ini Jadi kalau misalkan nilainya itu ternyata Misalkan lebih atau kurang Seperti itu ya kita bisa gunakan else ini ya Nah disini keterangannya tidak lulus Dan gradenya itu adalah E Nah kita perhatikan penulisan struktur programnya Harus kita perhatikan dengan sebaik mungkin Nah setelah ini selesai Baru kita jalankan Nah kita jalankan disini ya Nah programnya sudah berjalan Kebetulan saya sudah membuat akumulasi Pada Microsoft Excel Nah ini adalah perhitungan di Microsoft Excel Yang sudah saya susun Nah dimana nanti Rata-rata semua nilainya itu adalah 87,556 Seperti itu Nah ini adalah inputan untuk nilainya Ini nilai kelas 10 Kelas 11 Dan kelas 12 Nah saya akan coba memasukkan dengan nilai yang sama ya Nah untuk kelas 10 78 Nilai IPA nya Nilai IPA nya 78 juga 89 Kemudian tekan enter Nah kemudian memasukkan nilai IPA 78 99 Kemudian 99 Dan kelas 12 Dan kelas 12 78 Dan 100 Kita tekan enter Nah hasilnya adalah 87,557 Nah hampir mendekati dengan 87,556 disini ya Karena ini nilainya Dibulatkan seperti itu Nah berarti Hasilnya adalah Lulus dan grade nya itu adalah B Nah ini adalah Bagaimana cara menyelesaikan Sebuah permasalahan dalam algoritma Nah untuk source code nya nanti Bisa di download Atau bisa langsung Contact Dengan Taufik Nanti saya akan share Untuk bisa kalian download Dan dipelajari Selamat mencoba Dan selamat belajar Untuk OTS nya Semoga berhasil Terima kasih Terima kasih